Kembali di Aini Surung Pemirsa, rekan kami Giselle Yanurahma akan mengajak kita untuk menikmati kuliner untuk berbuka puasa di Satek Latak Pak J.D. Nah seperti apa kelezatan Satek Latak Pak J.D ini? Silahkan Giselle ya. Ya selamat sore uci dan juga pemirsa. Jadi tema makanan berbuka puasa saya hari ini adalah makanan khas Yogyakarta. Karena saat ini saya sedang berada di salah satu restoran kelatak di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dimana Satek Latak ini memang menjadi salah satu menu favorit bagi masyarakat untuk berbuka puasa. Dan bisa terlihat di layar kaca anda bahwa suasana menjelang berbuka puasa sudah mulai dipadati oleh para pengunjung yang ingin makan makanan Satek Latak khas Yogyakarta ini pemirsa. Dan seperti diketahui memang Satek Latak ini adalah Satek Kambing khas Yogyakarta yang diolah dengan cara dibakar menggunakan besi dengan menggunakan bumbu-bumbu yang sederhana. Dan juga Satek Latak di sini memiliki keunikannya sendiri nih pemirsa. Jika biasanya Satek yang diolah dengan menggunakan bumbu kacang atau kecap, namun Satek Latak yang di sini hanya diolah dengan menggunakan bumbu garam. Oke, dan terlihat di layar kaca anda pemirsa saat ini sedang daging kambing muda, Satek Latak sedang ditusuk-tusuk menggunakan jeruji besi yang menjadi salah satu keunikan dari Satek Latak yang ada di sini. Dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan head operation yang ada di sini. Halo mas, dengan nama siapa? Halo, saya dengan Ahmad. Oke mas, untuk keunikan yang ada di restoran ini sendiri apa nih mas? Jadi dari sini Satek Latak Pak Jede, keunikan kita yang pertama dari satenya kita. Kita di sini memakai khusus spesifikasi kambing daging muda, yang mana spesifikasi karkasnya maksimal ditusuk kilogram. Jadi ini kita untuk menjaga kualitas dagingnya. Benar-benar daging kita yang sajikan itu daging pilihan dan daging lembut semua. Kemudian dari bumbunya juga, kita olah, kita emas dengan bumbu yang awalnya dari jejeran bantuan, pakai bumbu garam. Di kita kita modifikasi sehingga bisa menghasilkan rasa yang lebih otentik Jogja lagi. Oke, kalau untuk yang membedakan restoran ini di bulan Ramadan dengan bulan biasanya, kira-kira apa nih mas? Yang membedakan adalah dari yang pertama, kita di jam operasional berbeda. Yang pertama karena puasa, biasanya di hari sebelum Ramadan kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Tapi ketika bulan puasa, kita bukanya di jam 4 sore sampai jam 11 malam. Selain itu, kita di bulan puasa juga menyediakan menu-menu khas puasa. Kita menyediakan paket buffet untuk Ramadan, menu-menu Ramadan, yang mana kita bundling dengan menu ada takjil juga, kola, kurma, dan lain-lain. Sehingga bisa benar-benar memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Oke, baik. Tapi selain sate nih mas, apa menu bestseller lainnya di kira-kira? Nah, baik termasuk juga keunikan atau dari daya tonjol yang tersendiri dari Pak JD ini adalah selain menu sate olahan kambing, kita juga memiliki menu bakmi. Yang mana dari pengalaman kita yang buka dari outlet di Jogja dari 2013, banyak pelanggan yang menanyakan, mas ada selain kambing enggak? Selain kambing enggak? Maka dari itu tercetuslah di 2022, kita launching produk baru, yaitu bakmi jowo. Bakmi jowo ini juga termasuk menu otentik Jogja. Semua bumbu-bumbu kami adalah bumbu pilihan. Bumbu-bumbu khusus kita impor khusus dari Jogja. Karena termasuk dari visinya Pak JD adalah membawa cita rasa khas Jogja ke seluruh Indonesia. Jadi benar-benar bahan baku kita selektif, kita ambil dari Jogja langsung. Oke, oke. Kalau untuk gulai atau tengkeleng atau tongsengnya sendiri itu apakah ada yang membedakan atau seperti apa mas? Kalau gulai tongseng mungkin sedikit sama dengan warung sate lainnya, hanya saja perbedaan di kami, rasanya lebih kuat, rasa khas Jogjanya. Dan juga dari kambing tadi, kita benar-benar kambingnya kambing muda dan dari karkasnya cuma berat maksimal 7 kilo. Benar-benar dagingnya empuk dan lembut. Oke, kalau pengunjung di sini biasanya ramai jam berapa ya mas ya? Terus apa nih tanggapan dari pengunjung terhadap restoran atau makanan yang ada di sini? Di Ramadan saat ini kita ramainya saat jam 5 sore sampai jam 9 malam. Karena jam-jam ramai ketika buka puasa. Nah, kemudian banyak tanggapan positif dari warga Jogja, Jakarta khususnya. Karena yang biasanya mereka bisa mendapat satek latak hanya di Jogja. Tapi sekarang bisa menikmati di Jakarta sendiri. Jadi lebih dekat kalau mereka juga pengen rindu kampung halaman tinggal ke Pak Jirik kita. Di Jakarta ada 3 cabang di Pondok Bambu, Bendungan Jirik dan juga Mangga Besar. Oke, oke. Pemirsa, nah bagi pemirsa nih yang tidak terlalu suka dengan makanan yang berbau kambing. Di sini juga ada berbagai makanan lainnya nih yang tadi sudah sempat disebutkan. Seperti ada bakmi Jowo selain sate kambingnya, selain sate klataknya. Di sini juga terdapat bakmi Jowo yang menjadi bestsellernya nih. Yang juga menjadi buruan favorit bagi para pengunjung yang ada di sini. Selain itu juga ada tengkleng, ada tongseng, dan juga tentunya ada gulai dengan harga yang cukup terjangkau nih. Mulai hanya dengan harga 20 ribuan hingga harga 60 ribu para pemirsa. Ataupun para pengunjung di sini sudah bisa mendapatkan makanan yang tentunya sangat menggugah selera. Seperti yang ada di layar kaca ini. Nah, pemirsa, nah jika pemirsa ingin. Nah, lihat pemirsa, jika pemirsa ingin mencoba atau mencicipi bisa langsung saja datang ke sate klatak Pak Dede ini. Nah, Uci kembali ke Anda. Baik, baik. Terima kasih Giselya Nurrahma atas informasinya. Menarik sekali sate klatak Pak Dede bisa menjadi salah satu kuliner gitu ya untuk membuka puasa. Terima kasih Giselya atas informasinya. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Kutsia Perdausi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. 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 Terima kasih atas kebersamaan Anda.